Jadi saya dikeluarkan secara sepihak, dan itu memang minta persetujuan saya, tapi itu sudah rapat. Waktu saya ngulia dulu, jadi perempuan-perempuan ini biasanya kalau masih semester baru, sangat takut ikut organisasi. Kamu waktu itu ikut semester berapa organisasi? Semester 1, mau masuk 2, karena waktu itu HMI bukanya setelah semester 1. Jadi semester 1 sudah, mau menjelang semester 2, ikut organisasi? Ikut organisasi. Tidak takut waktu itu? Enggak, justru saya semakin tertantang waktu itu. Kebetulan ada sebuah organisasi yang dia mengadakan perekrutan anggota sebelum HMI, dan saya sempat ditawari sampai 3 kali untuk benar-benar masuk di sana. Ditawari? Iya. Seperti produk begitu? Diminta, diminta untuk masuk di sana. Ya, adalah bahasanya bahwa, kalau saya tahu deh kamu tuh bergeraknya di literasi, nanti kita juga akan mengadakan program ini. Kata organisasi tersebut? Iya. Tapi saya tetap enggak tertarik bukan karena organisasinya, tapi karena saya lebih baik masuk yang minoritas aja, enggak apa-apa, yang penting itu sesuai dengan keinginan saya. Kenapa ada prinsip lebih baik masuk ke minoritas? Sebelumnya bukan masalah mayoritas sama minoritas. Mas, saya kebiasaan kalau memutuskan sesuatu, itu pasti benar-benar di thinking gitu. Jadi, waktu itu saya mikir kalau saya mau masuk organisasi, pertama yang harus saya lihat adalah proses dari organisasi itu. Jadi, kalau saya masuk organisasi pasti ada perkaderannya kan. Jadi, saya mempelajari perkaderannya itu. Dan saya sangat suka. Sebelum masuk? Sebelum masuk. Jadi, saya sangat suka. Artinya tidak ada ketakutan sama sekali waktu itu? Tidak ada. Karena memang kebanyakan perempuan juga justru takut gitu. Oh, saya masih baru gitu. Ngapain aku organisasi? Saya sudah organisasi sejak SD. Sejak SD? SD. Kan ada kumpulan dokter kecil tuh. Di mana itu? Udah sering ikut di SDN Waru Barat 2. Oh, Waru Barat 2. Iya. Di situ ada kumpulan dokter kecil? Dokter kecil. Iya. Ikut di situ? Iya. Tapi itu masih setingkat SD-nya. Itu kumpulan apa dokter kecil itu? Jadi, kita tuh kayak dibina sama guru-guru. Terus juga sering diikutkan pelatihan tentang kesehatan di RSUD Waru waktu itu. Jadi, nanti ketika di sana kita mengaktifkan UKS. Benet Kesehatan Fisal. Waktu itu sudah ada RSUD Waru? Iya. Puskesmas. Puskesmas ya? Di Puskesmas baru. Kemudian SMP-nya olernasi juga? Makin banyak. Gimana SMP-nya? Mulai dari Pusdik Science, SMP dari Satu Waru. Jadi, saya mulai ikut kayak bimbingan, belajar banyak. Kemudian Pusdik Science, dan organisasi kayak OSIS, MPK, sampai ke kelompok tarian tradisional. Organisasi juga? Anggaplah sebuah bentuk komunitas. Tapi kan ada ketua, ada strukturnya. Ada, ada pembina-nya. Kemudian MA-nya di mana? MA-nya di MA Darululung Banyuanyar. Banyuanyar. Ikut organisasi juga? Iya. Rasanya di sana tuh yang paling best experience banget gitu. Oke. Kenapa aku bisa best experience? Mungkin waktu itu sudah mulai bisa berpikir sendiri gitu ya? Iya, mulai bisa berpikir. Dan udah bisa main politik organisasi tuh di sana gitu. Politik organisasi. Jadi, mengenal politik organisasi sudah sejak MA. Luar biasa, luar biasa. Politik. Tetapi, politik dalam hari tadi, ya politik pola komunikasi gitu ya. Ngerasain kejamnya politik organisasi juga dari MA. Kejamnya politik dari MA. Jadi, saya tuh masuk organisasi A gitu lah ya. Saya aktif di sana, saya dekat dengan pembina-nya. Dan memang di tengah rai, dan memang target saya untuk menjadi ketua organisasi. Waktu itu, organisasi A tersebut. Dan karena saya ketahuan gitu. Dan saya juga masuk organisasi B. Mereka membuat aturan dalam rapat pengurus yang tidak dihadiri saya, bahwa pengurus organ A itu nggak boleh punya organisasi yang lain. Jadi, saya dikeluarkan secara sepihak, dan itu memang minta persetujuan saya. Tapi, itu sudah rapat final. Nggak mungkin saya mengambil diri dengan adanya aturan lainnya. Oke, saya keluar gitu. Dengan alasan yang bagi saya tuh nggak logis banget. Memutuskan keluar dari organisasi A tadi. Iya. Karena memang dikeluarkan. Dikeluarkan. Dirapat paling akhir gitu. Dan akhirnya, saya konsen lah di organisasi B. Dan pada saat itu, saya udah tekat. Saya mau organisasi B ini jauh dibandingkan organisasi A. Waktu itu sudah ada geliat seperti itu gitu ya. Iya, udah. Ada proses politik di situ gitu. Nyalonnya beda. Akhirnya, saya nyalon di organisasi B itu. Dan banyak sekali inovasi yang saya gerakan di sana ada. Itu kan namanya aliansi jurnalisme selimah. Jadi, kalau biasanya banyak pesan tren itu kan bikinnya buletin gitu ya. Kalau saya waktu itu karena bergeraknya di jurnalis, ada koran pesan tren. Nah, koran pesan tren ini teman-teman itu mewawancara itu mulai dari santri. Ya, seperti apa ya. Prinsip-prinsip jurnalis lah. Jadi, kalau ada satu waktu itu, kita diwajibkan harus pakai ikat rambut. Bukan ikat. Apa sih bahasa Maduranya eket. Eket ya? Eket. Yang ada di dalam ini nih. Diwajibkan gitu. Dan ada banyak santri yang nggak setuju. Nah, di saralah kita bersuara. AJM mengangkat suara-suara santri. Sampai pernah ditegur ning juga. Karena ini loh masalah internal pesan tren. Jangan sampai keluar gitu. Tapi kita ngerasa ini satu yang bener gitu. Karena kita di sisi lain menyuarakan suaranya santri. Di sisi lain kita juga mengangkat suara pengurus kenapa kemudian mengambil aturan itu. Jadi, sudah belajar berani sejak MA. Jadi, berarti teman-teman yang tidak berani ikut organisasi mungkin dari riwayat organisasi juga tidak. Dia tidak besar organisasi tidak ikut organisasi sejak sekolah dasar, sejak MA atau gimana gitu. Akhirnya, sesuatu sudah waktu itu sudah berorganisasi menjelang semester 2 ya. Karena keberanian itu muncul kalau kita sudah terbiasa. Sebenarnya sudah terbiasa. Masuklah di organisasi itu, kampus, di HMI ya gitu ya. Kayak Kak Ongki nih misalnya. Kak Ongki nggak akan seenak ini ngobrol di depan kamera kalau nggak terbiasa gitu. Biasanya di balik layar ini. Dan akhirnya masuk di organisasi HMI ya di kampus. Iya, di kampus HMI. Tidak pindah organisasi sih? Nggak. Artinya tetap dari awal masuk sampai keluar. Karena biasanya ada yang pindah gitu ya. Karena saya punya prinsip. Ada kan orang yang masuk, saya sebut aja lah, misal masuk PMII gitu. Mereka ngerasa nggak puas, pindah ke HMI. Atau dia masuk ke HMI, ngerasa nggak puas, pindah ke PMI. Makanya saya bilang dari awal, keputusan untuk masuk organisasi itu harus muncul dari keputusan dan pertimbangan pribadi. Jauh sebelum itu ya. Karena setiap keputusan itu ada resiko. Ketika kita masuk dan memutuskan saya masuk HMI, ternyata di komisariat perkadarannya aburadul gitu. Kalau saya tidak masuk karena pertimbangan pribadi, saya bisa aja keluar, cari yang lebih nyaman. Tapi saya memutuskan ini pilihan saya, saya harus bertanggung jawab di perkadaran itu. Apa yang dipelajari di organisasi? Ini biasanya kalau laki-laki ya, cowok, mahasiswa, belajar di organisasi, ya obsesinya dia ke Presma, ke jabatan gubernur, dan jabatan-jabatan lain. Kalau perempuan misalnya, jarang hari ini jarang perempuan-perempuan, mungkin ada ya, tapi tidak banyak yang punya obsesi ke sana. Tapi karena hari ini, diakui atau tidak, misalnya organisasi intrakampus tetap dikuasai oleh laki-laki. Iya. Mau diakui atau tidak, itu fakta. Perempuan tersingkir sendiri, jadi misalkan ada pencalonan, perempuan sudah merasa, oh Presma-nya dia, dia calonnya. Saya nggak mungkin dicalonkan. Nggak mungkin dicalonkan, artinya kalau laki-laki arahnya ke jabatan, ke politik, praktis seperti Kota Abeng atau Gubernur misalnya, kalau kamu waktu itu ikut organisasi, apa yang berusaha ingin didapatkan? Saya simple. Kalau hidup itu kan sehari-harinya kita makan, tidur, makan, tidur gitu kan. Dan ada waktu, banyak waktu untuk kita bisa saja melakukan hal yang negatif. Jadi sebelum saya mengisi itu dengan hal negatif, saya ingin mengisinya dengan hal yang positif. Organisasi itu tadi? Jadi saya mengontrol diri saya agar tidak masuk pada dunia hedonisme, misalkan. Jadi saya tidak ingin menjadi mahasiswa kupu-kupu, saya tidak ingin menjadi mahasiswa yang dia masuk kelas, kemudian hangout dengan teman-teman, tanpa ada hal yang bermanfaat, tanpa menjudge mereka gitu ya. Jadi saya harus mengontrol diri saya. Waktu itu prinsip yang kamu pakai gitu ya. Salah satu cara untuk mengontrol diri itu harus ada support sistem terbaik. Makanya oke, saya milih organisasi. Masuk di organisasi itu untuk gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang negatif. Agar ada support sistem. Intinya begitu? Iya. Tidak ada inti yang lain? Tidak ada. Dan akhirnya belajar banyak dari organisasi. Saya memang mewanti-wanti kepada adik-adik saya yang masih non-organ gitu, yang masih proses memilih organisasi. Oke. Saya bebas, kamu mau milih apa aja? Saya, mbak ini memang HMI, tapi bukan berarti saya nyuruh kamu masuk KMI, enggak. Kamu masuk KMI, yang penting keputusan sendiri. Dan jangan sampai karena kamu pengen jabatan. Jangan sampai karena kamu pengen jabatan. Oke. Karena ketika jabatan itu enggak dicapai, kamu akan null akhirnya. Kamu akan frustasi, kamu akan merasa kamu tidak punya goals dalam hidup kamu. Kamu masuk organisasi karena kamu ingin berdaya, kamu ingin menjadi lebih baik dari diri kamu yang sebelumnya. Kalau kamu dipercaya di jabatan itu, berarti itu adalah reward dari usaha kamu. Oke. Di bawah ketika misalkan ikut organisasi, ketemu enggak benturan-benturan sama pendidikan lain? Banyak. Kamu sendiri mengalami enggak benturan itu? Iya. Jadi, waktu itu saya ingat banget, saya kan suka sekali dibimbing sama senior. Dan banyak sekali senior saya enggak pandang bulu. Ketika saya masuk di HMI yang notabene-nya minorita, senior saya juga terpecah gitu. Ada yang sebelumnya peduli, tiba-tiba enggak peduli. Ada yang sebelumnya selalu chat untuk mengingatkan baca buku dan tiba-tiba enggak. Kalau saya minta tolong itu sudah mulai sulit. Tapi ya sekali lagi, itu resiko. Dan saya sudah siap sejak awal. Kalau bertemu dengan bendera-bendera lain, di bawah konflik pernah? Nah, pribadi misalnya, enggak pernah ketemu. Saya selalu welcome. Mau organisasi apapun itu, saya welcome. Nah, itu prinsip yang baik menurut saya. Saya ingat dulu waktu ketika, kalau enggak salah semester berapa ya? Semester 3 kayaknya. Saya pernah, saya pernah waktu itu, teman-teman yang di HMI mungkin ingat waktu itu. Saya pernah diskusi, saya PMI, diskusi dengan teman-teman GMI waktu itu di komisariatnya HMI. Saya enggak tahu apakah hari ini itu bisa terjadi atau tidak. Dulu, gitu. Jadi saya juga pernah mendirikan organ taktis. Saya ingat dulu, saya lupa namanya senior di kampus. Saya ngundang dia karena dia memang HMI. Saya ngundang teman-teman GMI masuk di situ. Teman-teman PMI juga masuk di situ. Satu organisasi taktis yang bergerak di bidang diskusi dan kajian. Keren itu, Kak. Saya enggak tahu hari ini apakah itu bisa terjadi lagi, dirajut lagi. Karena memang saya pikir, ya organisasi menurut saya, sekali lagi, itu prinsip. Artinya kalau kamu pegang prinsip itu, kamu tidak boleh menyalahkan prinsip yang lain. Enggak tahu sehari ini bisa terjadi atau enggak. Kalau by experience ya, masih ada, tapi itu merupakan kelompok minoritas. Yang welcome, gitu ya? Iya, karena saya sendiri sering ikut kayak kajiannya Dek Badrus Anda. Dia bikin sebuah kajian yang dia welcome untuk semua organisasi dan berjalan kajian itu. Tapi ya hanya segelintir, gitu. Iya. Ada juga komunitas toilet, diskusi dan baca buku. Itu juga welcome untuk semua organisasi. Bahkan saya tergabung di sana dan lebih banyaknya, mayoritasnya PMI di sana. Cuma, apa ya? Kita tidak memandang seseorang itu karena warna bendera. Karena warna bendera. Tidak by organisasi. Iya, tapi karena value-nya. Karena self-development dia, gitu. Dan support, dan sistem yang basisnya self-development itu yang paling bikin ruung betah. Ya, makanya saya aneh juga. Jadi, maksudnya misalkan didiskusikan, kenapa sih ada, sampai ada gesekan gitu loh. Saya dari awal, saya tidak tahu. Saya dibesarkan oleh prinsip apa, saya tidak tahu. Saya tidak tahu dulu waktu MA saya berpikir bagaimana. Tapi yang pasti ketika waktu itu ikut organisasi, saya sudah berpikir. Bendera apa saja, sudah santai saja. Ya, sudah santai saja. Tapi hari ini ada loh yang tegang-tegangan, gitu maksudnya. Jadi ada organisasi, antarorganisasi, antarorganisasi, masih saling tegang. Saya tidak tahu. Kebetulan yang seperti ini biasanya agak masif, gitu. Maksudnya, saya belum pernah mengalami ada di posisi itu. Kalau tahu nggak kenapa, ini analisis ya. Analisis sendiri, gitu. Saya melihat kenapa kemudian orang-orang merasa takut sekali organisasinya kalah jauh dibandingkan organisasi lain. Karena dia meletakkan eksistensi dirinya pada organisasi tersebut. Karena dia meletakkan eksistensi dirinya pada organisasi tersebut. Betul. Iya. Kenapa kawking merasa nggak tegang dengan organisasi lain, sekalipun organisasi kakak itu sering dikata-katain, gitu. Kakak akan tetap, oke, fine, gitu. Karena eksistensi kakak ada pada diri sendiri. Betul, betul. Jadi tidak meletakkan pada organisasi. Yang terjadi, kebanyakan, sebaliknya, eksistensi diri itu diletakkan pada organisasi organisasi. Sehingga, disinggung sedikit organisasinya, konflik, gitu. Tapi, padahal denda mati, itu organisasinya. Itu fanatisme nggak sih? Bisa dianggap fanatisme nggak sih? Artinya kita meletakkan eksistensi kita kepada organisasi, melekatkan eksistensi kita kepada organisasi. Bisa disebut fanatisme nggak sih? Hmm, I don't know. Itu biar teman-teman yang menilai, tapi analisis saya adalah orang-orang yang meletakkan sepenuhnya eksistensinya pada organisasi, dia akan sangat tergantung pada organisasi itu. Dan ketika seseorang itu sudah tergantung pada organisasinya, dia merasa bahwa organisasi itu adalah hidup penuh mereka. Jadi, tidak boleh diusik, tidak boleh kalah dari orang lain, gitu. Artinya itu bukan cinta, loh, ya? Bukan cinta kepada organisasi. Tapi, obsesi. Makanya memang harus dibedakan, karena tipis sekali, gitu kan? Kadang banyak orang yang mengatasnamakan, saya cinta kepada organisasi saya. Diusik sedikit, saya harus sakit hati, gitu maksudnya. Kita nggak boleh memang berobsesi pada organisasi, tapi kita wajib berambisi. Obsesi dan ambisi itu beda versi saya. Kalau obsesi itu, mau tidak mau, dia harus milik saya. Dia tidak boleh luka, dan lain sebagainya. Tapi kalau ambisi, kita mencapai itu, tapi kita tetap memperhatikan lingkungan sekitar kita. Kita tetap bisa membuka open-minded, gitu lah. Jadi, ambisi lebih kepada mencapai visi-misinya, gitu ya? Kenapa organisasi saya dikritik? Orang yang open-minded akan berpikir. Ternyata memang secara perkaderan masih kurang. Dan, hey, itu tugas saya. Bukan kemudian organisasi saya yang harus diajak perang. Hari ini juga masih banyak sih orang-orang yang tentu mungkin meletakkan eksistensinya kepada organisasi. Saya pikir, itu juga, saya menilai, itu juga bagian dari sistem, loh. Sistem terselubung yang ada di perkaderan itu. Entah diorganisasi apapun. Jangankan di organisasi mahasiswa, di organisasi sekolah menengah atas, di MA dulu, orang sudah dikader sejak dia, misalkan jadi anggota OSIS yang baru, udah dikader dia sama senior-seniornya. Kamu begini, begini, begini. Gitu kan? Kamu OSIS itu begini, begini. Sisipin nilai-nilai dikit-dikit. Iya, makanya dari sejak saat itulah kemudian muncul, ya, meletakkan eksistensi tadi yang kamu maksud itu eksistensi pribadi kepada label OSIS-nya. Makanya dia, kalau nggak jadi, nggak jadi apa, gitu. Makanya kalau pemikiran saya nih ya, saya tidak menyalahkan sebuah organisasi yang dia sampai bergerak, bertingkat gitu loh, ada yang tingkat SMP, tingkat SMA ada, tingkat program tinggi ada, itu saya nggak masalah. Cuma kalau SMP dan SMA, saya lebih, kalau disuruh milih nih anak saya nantinya atau adik-adik saya, jangan ikut organisasi yang bersifat keagamaan dulu. Yang misal, iya, ada lagi. Karena itu mempengaruhi bagaimana dia bisa berpikir kritis. SMP dan SMA itu adalah basic organisasi yang murni terhadap visi pengembangan diri dan sekolah. Nggak boleh, itu bagi saya. Nggak boleh ikut itu, gitu ya. Visi-visi keagamaan, gitu ya. Maksud, saya bukan berarti nggak boleh ada peribadatan, peribadah kan bisa dalam hal apa saja, visinya bisa apa saja. Tetapi selama diisi lain apapun, ikut apapun, tapi selama bisa mengembangkan diri sendiri juga nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa. Cuma dikhawatirkan aja, gitu ya. Dikkhawatirkan. Nggak kritis nantinya gitu loh. Jadi organisasi saya udah merah nih. Berarti kalau yang ijo, kuning, biru, mijikuhibinyu itu udah nggak dia pikirkan. Padahal seandainya dia nggak masuk sama yang ijo, dia akan melihat warna itu sejajar. Dan dia akan, oh yang mana ya yang enak nih buat saya berproses, gitu. Itu versi saya. Dan akhirnya, lulus, masih sebagai sosok yang berorganisasi sampai hari ini. Udah, wisudah. Udah, kemarin. Ikut apa hari ini? Organisasi apa di luar? Kalau sekarang, apa ya? Nggak ada sih masih. Banyak sekali kalau ikut. Ini ada kegiatan ikut ya? Iya. Jadi karena begini biasanya orang yang dari dulu ikut organisasi, ketika keluar masih ada candu-candu gimana, gitu. Canduan gitu. Kalau itunya tetap. Jadi kalau satu hari ini rebahan, misal di kosan itu, saya justru lebih galau dibandingkan suatu hari full capek karena kegiatan. Saya galau karena, oh my God, saya udah ngabisin waktu berapa jam cuma buat tidur-tiduran, main HP, lihat Instagram, YouTube. Saya harus lakukan hal lain nih, gitu. Udah, udah mendarat daging, aktivitas ya? Iya. Aktivitas berorganisasi. Makanya kalau ada, lihat, oh ada organisasi ini, ada kan ini, gitu. Hadir, gitu. Saya hadir. Karena saya sendiri tuh sekarang, mau bikin komunitas sendiri. Dan masih belum ya, masih belum dibangun. Karena saya masih berpikir goals-nya kemana. Tidak semua perempuan itu seperti kamu, loh. Kamu tahu nggak bahwa itu kesempatan, loh, bagi kamu. Artinya tidak semua perempuan diberi kesempatan yang sama, boleh? Lihat Tuhan lah kalau mau disebut. Maybe, sih. Keberanian, gitu kan. Mental, gitu kan. Jadi, gimana cara kamu mengedukasi perempuan-perempuan yang lain? Kalau saya, prinsipnya ya. Prinsipnya itu, sejak mabah itu, saya harus memulai dari diri sendiri. Saya nggak bisa untuk ceramah ke teman-teman. Saya nggak bisa buat ngomong di depan banyak orang bahwa kita itu harus... Memotivasi harus ini, gitu. Karena saya bukan siapa-siapa. Itu pemikiran saya waktu mabah. Jadi, saya harus memulai dari diri saya. Orang itu tidak percaya. Kadang karena tidak ada figurnya. Tidak ada yang tercetus dari sana. Dan lambat laun, saya mulai membuktikan itu. Kayak kalau ada kontestasi politik internal, saya nyalon. Sekalipun saya tahu resikonya nih, pasti nih nanti yang akan diserang ke saya, itu adalah jenis kelamin. Bener. Saya nyalon di internal kampus, yang mereka omongkan ada, emang lu mau dipimpin perempuan? Nah, itu. Gitu. Saya tahu resiko itu akan saya hadapi. Itu racun itu disampaikan ke laki-laki. Iya. Emang kamu laki-laki mau dipimpin perempuan? Iya, gitu. Tapi bagi saya, itu resiko dari tindakan politik kita. Itu kotor nggak sih? Kotor. Kotor ya? Gimana ceritanya? Krasis by basic kelamin. Basicnya tuh jenis kelamin gitu. Krasis tuh bagi saya. Dan tentu juga, tidak mendidik. Tidak mendidik. Jadi, saya mulai di sana, kemudian saya juga nyalon di eksternal. Itu lupa saya, nyalon di Prodi MPI waktu itu. Diserang itu? Diserang. Tapi habis saya kontestasi politik nih, sama teman saya itu, namanya Afif. Habis itu kita, dia mendampingi saya untuk ikut lomba debat pendidikan ke Jakarta. Oh, Afif yang terpilih gitu. Afif yang terpilih gitu. Jadi, nggak boleh kita juga baper sama politik internal. Tapi yang baper justru yang di bawah sebenarnya. Iya. Saya sendiri emang easy going aja gitu. Itu memang resiko dari tindakan kita. Nah, dalam 4 tahun, saya mulai membuktikan pada diri sendiri, oke, saya ternyata bisa gitu ya. Yang penting, ada keberanian. Nah, mulai dari sana, setelah saya sudah banyak mencapai beberapa goal saya di prestasi mahasiswa, akhirnya, saya mau nulis. Sekarang udah waktunya, apa yang ada di pikiran saya itu buat dibaca banyak orang. Oh, artinya orientasinya sudah lepas di kampus, organisasi selesai, menulis. Jatuhnya hari ini. Iya. Jadi, apa yang saya lakukan sekarang itu sebenarnya sudah direncanakan 1-2 tahun sebelumnya. Saya tipe orang yang begitu. Terstruktur gitu, waktunya, termanage gitu. Iya, tapi juga fleksibel di tengah waktu. Jadi, kalau ada kesempatan yang nggak sesuai rencana, kalau itu baik, saya ambil. Oke, jadi dari orientasi terkini, ya nulis buku. Iya, saya mulai nulis buku, dan setelah nulis buku, saya masih terus ingin nulis buku, kemudian kepikiran nih. Kayaknya kalau saya sekedar nulis, itu artinya dari saya kepada banyak orang. Tapi, saya ingin bergerak bersama sekarang. Oke, saya sudah punya basic pengalaman, organisasi, saya punya karya. Sekarang waktunya saya bergerak. bangun organisasi. Makanya mempunyai komunitas. Organisasi itu kan banyak. Nanti, di posisi mana organisasi kamu? Pastinya, karena saya diliterasi, dan tulisan-tulisan saya juga tentang perempuan, saya pengennya, ini bocoran aja. Tapi, masih belum fix ya namanya. Jadi, saya mau bikin kayak panggung perempuan. Jadi, kenapa kemudian... Khusus perempuan aja? Laki-laki nggak bisa ikut? Nggak, nggak. Berarti saya nggak bisa ikut. Karena saya mau bangun organisasi itu, start with why. Kenapa organisasi itu harus ada? Jadi, saya basicnya data. Kita melihat data literasi Indonesia, ranking keberapa gitu. Kemudian kita kerucutkan, berapa banyak penulis laki-laki dan penulis perempuan. Kita kerucutkan lagi, sedistingkat Madura. Kalau kita bicara penulis perempuan, siapakah yang muncul? Sangat sedikit maksudnya ya? Sedikit dibandingkan yang... Itulah why yang dimaksud ya? Nah, jadi, ada sebuah reason nih, kenapa kemudian panggung perempuan ini hadir. Kebanyakan, saya melihatnya itu juga, dari pengalaman organisasi sebelumnya itu kadang, karena semua bergerak di bidang kepemudaan, dia mau bikin organisasi kepemudaan gitu. Nah, saya pengennya, sesuatu yang hadir, itu karena reason yang tepat. Karena goalsnya juga di situ. Jadi, apakah panggung perempuan nih, misal saya bikin, itu meningkatkan nggak sama angka munculnya penulis-penulis perempuan Madura? Kan di sana indikatornya. Kalau indikator udah jelas, kita bisa menilai organisasi kita itu, sekalipun itu dibangun oleh kita sendiri, kita masih bisa objektif. Oke. Itu juga agar nggak diserang ya? Artinya, itu dijadikan agar perempuan juga nggak diserang ya? Ya. Kita, kalau kata orang sih ya, Mbak nggak takut ya, kayak dijauhin laki-laki, terus dikatain perempuan agak tatagama dan sebagainya. Saya pikir, untuk kemudian orang berpikir sama dengan kita, ada banyak strategi. Iya, iya. Dan kamu tinggal pilih strategi apa yang mau kamu pakai. Sejauh ini, saya tidak pernah mendapatkan kecaman yang over lah. Itu masih belum pernah. Tetapi ada ya kecaman-kecaman? Ada. Masih. Biasanya di lingkungan-lingkungan dekat, gitu kan? Lingkungan-lingkungan kita sendiri, kadang gitu. Kayak yang ditulis di buku saya itu kan, misalnya kamu nikah, terus dapat cowok yang, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, kamu bakalan gimana nggak? Saya bilang, saya nggak tahu itu mau berakhir dengan perceraian atau perdamaian ya. Tapi saya akan berontak. Itu bahasa saya. Tapi secara praktis, mungkin lebih ke diskusi, gitu. Dan ditanyain tuh di Q&A, seribu subscriber saya di YouTube pribadi, emang semudah itu ya, melepaskan seseorang, gitu. Karena itu udah pernikahan, gitu loh. Jenjang yang bagi orang tuh sakral banget, gitu. Oke, terakhir. Punya YouTube juga kan? Iya. Gimana sekarang YouTube-nya? Terbengkalai. Kenapa terbengkalai? Karena kewalahan aja aktivitas. Sendirian? Shooting sendirian? Shooting sendirian? Ngedit sendiri? Sendirian. Idenya sendiri? Idenya sendiri? Ngeletakkan HP sendiri? Sendirian. Di sini juga? Sendirian. Jadi saya letakkan tripod HP, saya ngomong depan HP, pulang ke kosan, saya edit. Udah selesai editnya, saya cari cover buat YP, saya upload videonya, udah. Ya, itu di tengah-tengah kesibukan. Itu nanti organisasinya bisa dinamatkan ke situ? Bisa. Erw gitu, terbuat tribut. Oke, teman-teman terima kasih.